Intro Anggota Komisi 5 DPR RI mendukung peningkatan infrastruktur yang dinilai akan membuka konektivitas antara wilayah terutama daerah yang masih terisolasi. Usai menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tembrau, Papua Barat di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Rituan Bai mendorong pembangunan infrastruktur di dua kabupaten tersebut karena akan berdampak langsung kepada sektor ekonomi lokal, layanan publik, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan. Banyak potensi besar di Pulau Papua yang perlu dimanfaatkan secara baik sehingga membutuhkan infrastruktur yang layak. Tidak akan mungkin bisa dimanfaatkan kalau tidak memiliki infrastruktur yang layak, baik itu bandara, udara, maupun jalan. Nah, kehadiran mereka dua hal yang mereka mintakan, yaitu aspek perhubungan dan aspek perhubungan udara, darat, maupun laut. Sementara itu Bupati Sorong Selatan, Papua Barat, Samsudin Anggi Luli mengeluhkan, masih minimnya infrastruktur transportasi di Sorong Selatan, baik darat, laut, maupun udara. Akses ini diperlukan sebagai penghubung antara kabupaten maupun ke provinsi lain, sehingga menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kali ini akses ini bisa terbuka ke semua ibu kota-ibu kota kecamatan, tentu masyarakat tidak akan bisa mendapat kesejahteraan. Bila itu kami minta kepada Komisi 5 untuk bagaimana dengan kementerian PU atau kementerian terkait untuk bisa membangun. Komisi 5 DPR RI berjanji akan memperjuangkan aspirasi dari kedua pemerintah kabupaten tersebut kepada kementerian terkait. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Tim Liputan, TVR Parlemen, TVR Parlemen. Tim Liputan, TVR Parlemen.